Masih ingat kasus John Kaye, pemirsa yakini Polda Metro Jaya telah merampungkan berkas perkara kasus penyerangan dan pembunuhan berencana atas tersangka John Kaye. Ya, polisi menyerahkan 22 orang tersangka ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang untuk menunggu proses persidangan. Mengenakan baju tahanan satu persatu anak buah John Kaye, tersangka kasus penyerangan dan pembunuhan berencana terhadap kelompok Nuskaye. Digiring petugas di halaman Polda Metro Jaya Rabu Pagi. Kedua puluh dua anak buah John Kaye ini dinaikkan ke atas bus Polda Metro Jaya untuk diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Penyerahan tersangka dan barang bukti ini dilakukan penyidik setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan sempurna. Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan 37 orang tersangka dalam kasus ini yang melibatkan kelompok John Kaye. Dua puluh dua orang tersangka yang diserahkan hari ini adalah mereka yang terlibat dalam penyerangan dan penganiayaan di perumahan Green Lake, Cipondoh, Kota Tangerang beberapa waktu lalu. Sedangkan lima belas orang tersangka lain termasuk John Kaye akan diserahkan pada tahapan selanjutnya karena masih menunggu proses penyempurnaan berkas. Hari ini ditres Kripum Polda Metro Jaya menyerahkan dua puluh dua tersangka berikut dengan barang buktinya karena berkasnya sudah lengkap dan sempurna ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Bulan Juni lalu John Kaye dan anak buahnya dibekuk karena terlibat dalam dua kasus penyerangan terhadap kelompok Nuskay di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat dan perumahan Green Lake City, Cipondoh, Kota Tangerang. Dalam penyerangan ini seorang anggota kelompok Nuskay tewas dibacok sementara seorang petugas keamanan perumahan Green Lake terluka dan seorang ojol mengalami luka tembak. John Kaye dan anak buahnya dijerat pasal berlapis dengan ancaman 20 tahun penjara dan atau hukuman mati. Badruzama, Jakarta